Hai Sobat Teknologi, sudah pada tahu belum bahwa jet tempur generasi ke-6 Sukhoi Su-75 Chikmet sudah melakukan penerbangan perdananya? Sebelum kita bahas, mari kita cek dulu keunggulan jet tempur terbaru Om Putin ini. Intro Selamat datang kembali di channel Teknologi TV. Kali ini, kita akan membahas tentang jet tempur generasi ke-6, yaitu Sukhoi Su-75 Chikmet, pesawat tempur terbaru buatan Rusia. Berikut ini adalah keunggulan Su-75 Chikmet. Nomor 5, Desain Siluman Desain Su-75 Chikmet menggabungkan teknologi siluman, seperti saluran masuk tanpa pengali, ekor vitil, dan ruang senjata internal untuk mengurangi RCS atau radar cross-section. Dari sudut sisi, desain Su-75 Chikmet menggabungkan sudut sisi yang tajam dan perbukaan datar untuk meminimalkan pantulan radar. Hal ini membantu mencapai RCS yang rendah, membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Ditambah dengan bahan material komposit canggih dan serat karbon yang digunakan secara luas dalam konstruksi Chikmet untuk mengurangi berat dan meningkatkan kemampuan siluman, serta intake mesin yang tersembunyi di dalam badan pesawat untuk mengurangi pantulan radar dan meningkatkan efisiensi aerodinamis. Kemudian nozzle mesin didesain khusus untuk meminimalkan emisi inframerah, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh rudal pencari panas. Nomor 4, Mesin Chikmet ditenagai oleh satu mesin yang diklaim memberikan performa tinggi dan efisiensi bahan bakar. Kabarnya, tipe mesin Su-75 Chikmet ditenagai oleh mesin turbofan AL41F1 yang merupakan pengembangan dari mesin AL41F yang digunakan pada jet tempur Su-35 Flanker E, yang mana spesifikasi mesin ini memiliki daya dorong hingga 14,5 ton atau 19 ton with afterburner, terus 2 weight ratio 10,5 banding 1. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya adalah 0,78 kg dry atau 1,9 kg with afterburner dengan masa hidup sampai 4.000 jam. Fitur utama dari mesin AL41F1 adalah teknologi kontrol vektor dorong yang bisa memberikan kemampuan manuver yang tinggi dan meningkatkan stabilitas pada sudut serang tinggi. Dengan sistem pendingin udara internal yang bisa meningkatkan efisiensi serta daya tahan mesin. Kabarnya baling-baling kipas berdiameter cukup besar sehingga mampu meningkatkan aliran udara dan efisiensi propulsi. Dengan desain nozzle yang dioptimalkan, pesawat ini akan mampu mengurangi emisi inframerah dan meningkatkan siluman. Dan kabarnya biaya mesin ini juga lebih murah jika dibandingkan dengan mesin turbofan barat. Nomor 3. Avionic Fitur utama Avionic Cheekmate Avionic Cheekmate dirancang dengan arsitektur terbuka yang memungkinkan integrasi mudah dengan sistem dan peralatan baru di masa depan. Dilengkapi dengan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kesadaran situasional pilot dan membantu dalam pengambilan keputusan. Cheekmate juga menggabungkan data dari berbagai sensor untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi pertempuran. Serta Cheekmate memiliki Cyber Security atau sistem keamanan cyber yang canggih untuk melindungi dari serangan cyber. Sistem avionic utama dari jet tempur ini yaitu radarnya dilengkapi dengan radar AESA yang canggih dengan jangkauan deteksi yang panjang dan kemampuan untuk melacak banyak target sekaligus. Dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang canggih untuk jamming radar musuh, mencegat komunikasi dan melumpuhkan sistem elektronik pesawat musuh secara sistematis. Sistem komunikasi Cheekmate didesain canggih untuk komunikasi data dan suara yang aman dengan pesawat lain serta stasiun kontrol darat. Sistem navigasinya Cheekmate memiliki sistem navigasi inersia yang canggih dan GPS untuk navigasi yang presisi. Serta sistem tampilan dan kontrol yang memiliki kokpit kaca yang canggih dengan layar sentuh dan head-up display untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pilot dalam situasi pertempuran. Jadi avionik Su-75 Cheekmate merupakan sistem avionik yang canggih dan modern yang memberikan jatuh tempur ini kemampuan tempur yang superior. Nomor 2. Persenjataan Su-75 Cheekmate dilengkapi dengan berbagai senjata seperti senjata udara ke udara, rudal. Cheekmate dapat membawa berbagai jenis rudal udara ke udara termasuk rudal jarak jauh R-37M, rudal jarak menengah R-VV-AE dan rudal jarak pendek R-73M. Meriam Cheekmate memiliki meriam internal 30mm GSH-31 yang dapat menembakkan 1.500 putaran per menit. Senjata udara ke darat Bom Cheekmate dapat membawa berbagai jenis bom termasuk bom berpemandu laser KAB-500L dan bom berpemandu GPS KAB-500S. Roket Cheekmate dapat membawa roket S-8 dan S-13 untuk menyerang targetnya di darat. Infonya, Cheekmate juga dapat membawa pot peperangan elektronik untuk mengganggu sistem elektronik musuh, serta dilengkapi dengan sistem drone untuk meningkatkan kesadaran situasional dan juga kemampuan tempurnya. Jadi, Su-75 Cheekmate adalah jet tempur generasi ke-6 yang canggih dan modern dengan berbagai fitur yang membuatnya menjadi pesaing yang tangguh di pasar jet tempur global. Nomor 1 Jangkauan dan Kecepatan Sejauh ini jangkauan ferinya, Su-75 Cheekmate tercatat mencapai 3.000 km, sedangkan jangkauan tempurnya hingga 1.500 km. Sementara untuk kecepatan maksimumnya mencapai mah 1,8 atau 2.205 km per jam, dan kecepatan jelajahnya mencapai hingga mah 1,2 atau 1.440 km per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan dan kecepatan ini jika dengan beban muatan, jangkauan dan kecepatan Cheekmate akan berkurang dengan membawa muatan yang lebih berat. Sedangkan untuk kondisi penerbangan, jangkauan dan kecepatannya dapat dipengaruhi oleh kondisi penerbangan, seperti ketinggian, cuaca, dan turbulensi. Hal ini sudah lumrah dalam dunia penerbangan, tetapi jika diperbandingkan dengan jet tempur top lainnya, Su-75 masih unggul, seperti F-35 Lightning II yang memiliki jangkauan feri 2.900 km dengan kecepatan maksimum hingga mah 1,6 atau 1.931 km per jam. Jelas Su-75 Cheekmate masih unggul, termasuk jika dibandingkan dengan jet tempur andalan Cina yaitu J-20 Mighty Dragon, yang mana jangkauan feri jet tempur ini mencapai 2.800 km dan kecepatan maksimumnya mencapai mah 2 atau 2.469 km per jam. Di sini terlihat bahwa Su-75 Cheekmate juga masih lebih unggul. Kabar terbarunya Su-75 Cheekmate tentang penerbangan perdanaannya diperkirakan awal tahun 2025 mundur dari target awal di awal tahun ini atau 2024. Tiga prototipe sedang diraki dengan prototipe pertama hampir selesai. Uji coba darat sudah dimulai termasuk tes taksi dan juga engine run. Kesimpulannya Su-75 Cheekmate memiliki jangkauan dan kecepatan yang cukup untuk melakukan berbagai misi tempur. Dan desain Su-75 Cheekmate masih terus dalam pengembangan. Serta beberapa detailnya masih belum diketahui secara pasti dan detail. Dan informasi yang tersedia tentunya dapat berubah seiring dengan perkembangan program jet tempur ini. Jika ada informasi yang perlu diperbaiki silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!